Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, sodara. Dugaan kasus pelecehan yang dialami oleh personel grup JKT48 terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi usai grup ini melakukan konser mini. Inilah video viral saat para personel JKT48 diduga mengalami pelecehan. Para personel terpaksa melewati kerumunan orang usai melakukan konser mini di sebuah pusat perbelanjaan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada 28 Juni lalu. Atas dugaan pelecehan ini, sodara pihak manajemen dari grup JKT48 telah berkomunikasi dengan pihak panitia penyelenggara. Keduanya sepakat tidak akan melanjutkan kasus ini ke polisi. Panitia menganggap kasus ini sudah selesai. Dari kami tidak ada dan dari manajemen JKT48 juga sudah selesai. Dan dari pihak kanal akun sosial media yang merepost juga sudah menyatakan permintaan maaf. Dan harapan kami ke depan bisa menjadi fans yang baik dan beretika dalam memberikan respon ataupun kegembiraan kepada artis ataupun penyanyi yang didampakannya. Depak tidak merasa dirugikan? Pada prinsipnya Depak Solomo tidak pernah merasa dirugikan karena memang ini adalah bagian dari pembelajaran buat kita semua. Sementara itu, sodara, polisi menyebut telah melakukan klarifikasi ke pihak panitia. Hasilnya, sodara, hingga kini polisi belum menerima laporan terkait dengan dugaan pelecehan personil JKT48. Polisi masih menunggu jika ada pihak yang berencana melaporkan. Kita verifikasi kemarin terhadap para panitia, kemudian juga dari manajemennya. Dari mereka tidak ada rencana untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian ini juga merujuk pada undang-undang baru kita, undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022 bahwasannya delik keasusilan ini diatur dengan delik aduan. Sehingga sifatnya kita masih menunggu apakah ada nanti ada laporan atau tidak. Sampai sampai saat ini hasil koordinasi klarifikasi kita dengan panitia, tidak ada rencana untuk membuat laporan terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, sodara, tidak terima nama kota Solo terseret dalam kasus dugaan pelecehan JKT48. Wali kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka turut mengklarifikasinya. Pasalnya, sodara, di media sosial disebut lokasi kejadian dugaan pelecehan ini terjadi di sebuah mal di kota Solo. Padahal menurut Gibran, lokasi kejadian bukan di Solo, tapi di Sukoharjo. Abis-abis sekali, makan itu. Nggak, aku raklarifikasi ke Jawa. Bodakannya betul. Oh, di Solo. Citra-nya jadi... Wali kota ini meneng, baik, kita jadikan gitu. Bukan saya yang elak-elak, Soba itu, Soba. Tapi ya, itu tidak sangat, apa ya, sangat concern lah. Jadi tonton itu kan enggak gampang. Iya, maksudnya. Terima kasih.